PT Astra Honda Motor, resmi mengumumkan penghentian produksi dan penjualan Honda PCX e-HIV Hybrid pada Januari tahun 2023. Usia skutik di Brida ini sangat singkat sejak peluncurannya pada Februari tahun 2021. Hal ini merupakan bagian dari strategi AHM untuk mempersiapkan model terbaru yang kemungkinan akan mengarah pada motor listrik murni. AHM juga menjamin layanan purna jual untuk Honda PCX e-HIV hingga 10 tahun ke depan setelah penghentian produksinya. Jaringan dan bengkel resmi Honda juga akan tetap menjamin ketersediaan superpart dan layanan after sales. Keputusan penghentian produksi dan penjualan tidak didasarkan pada respons pasar yang kurang, melainkan merupakan bagian dari strategi perusahaan. PCX Hybrid diposisikan sebagai model yang lebih premium daripada PCX biasa. Perbedaan utama antara PCX e, AEV dengan PCX 160 biasa adalah penambahan komponen baterai lithium-ion, ACG starter yang berfungsi sebagai bantuan motor, dan power drive unit, PDU. Berkat teknologi tersebut, pengendara akan merasakan tambahan tenaga dan torsi. Harga PCX Hybrid pada Desember tahun 2022 adalah Rp45.045.000 di Jakarta, lebih mahal dibandingkan varian PCX 160 CBS dan ABS bermesin bakar biasa. AHM juga sudah mengumumkan rencana untuk meluncurkan motor listrik murni pada tahun 2023. Perusahaan akan merilis dua model motor listrik dan dua model EV, elektrik vehicle pada tahun 2023 dan 2024. Produk motor listrik yang akan dijual memiliki opsi pengisian daya ulang melalui listrik langsung atau melalui baterai yang dapat ditukar. Terima kasih telah menonton!